selamat pagi kali ini saya akan mendokumentasikan sedikit perjalanan saya ketika saya melewati jalan raya daya kolot jalan raya daya kolot ini terhubung dari jalan raya Muhammad Toha sampai ke jalan ganjaran sampai juga ke jalan raya Bojongsoang nah oke ini kalau nggak salah ini sudah masuk jalan raya daya kolot kalau nggak salah ya nah kalau salah namanya juga manusia jadi yang jelas ini jalan menuju ke daya kolot jalan daya kolot nah daerah daya kolot ini terkenal dengan musiman banjir musimannya ya Jadi kalau orang weh rumahnya dimana tuh kerjanya dimana daya kolot banjir ya ya memang banjir tapi yang banjir cuman sebagian saja tidak semuanya banjir gitu dan ini kalau yang ke kiri ke mengger mengger ya mengger mengger kalau yang ke kiri dan disini tuh sentra pabrik ya disini banyak sekali pabrik terus ya pokoknya pabrik pabrik disini bawasan industri dan ini yang sangat terkenal disini adalah Seres itu yang di depan sebelah kanan itu Seres nggak tahu nama PT apanya cuman orang lebih mengenalnya dengan Seres dan ini kalau musim hujan disini tuh airnya airnya kenceng airnya itu bisa terlalu menggendang di secara sini ya daerah sini airnya bisa lumayan tinggi nah ini dunia percoklatan disini ya pabriknya oke ini kan rame kalau disini karena mau pada masuk kerja tentunya ya ini kalau yang ke kanan ke Cibaduyut bisa kalau yang ke kiri itu ke Bojongsoang STT telekom bisa cuman jalannya kecil dan kalau yang nggak biasa bisa nyasar gitu ya Nah ini yang di depan ini yang ke kanan bisa ke Cibaduyut yang ke kiri bisa lupa ke STT telekom Bojongsoang gitu set saya akan lurus saja Oke ini ya untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang terus bagaimana channel-channel pada umumnya bro bro sisis ya oke nah ini di depan ada Metro Garmen ya nah kalau kawasan disini memang rame kawasan industri sini rame aduh jalan-jalan livestream-jalan yang tersebut ya kawasan nya rame di sini rame karena memang ini adalah jalan bisa dibilang jalan utama jalan utama ya kalau di sini tuh memang banyak yang nyebrang terus sudah rame itu ya jadi tidak heran karena kawasan industri di weh nah ini pasti bom bensin Pombensin Dayok Kolod sebelum polsek ini juga terramai di sini ya rame dan kurang teratur si lalu lintasnya di sini ya Amburadul gitu karena banyak yang jualan terus Oh kawasan industri kawasan pabrik juga di sini kanan kiri jualan setiap hari kalau ada yang masuk iya kanan kiri ya kalian mau beli apa ada di sini cangcut kotang dan segala macemnya ada di hahaha wuhuu wuhuu oke ini ada gorengan beli gorengan dulu ya biar nggak mabuk nih beli gorengan oke lanjut lagi setelah beli gorengan buat sarapan itu ya tentunya walah sarapan karung ngopi bro lanjut lagi mendokumentasikan jalan daya kolot nah ini jalan daya kolotnya oke ini jalan raya daya kolot nah kalau disini tidak banjir sama sekali yang banjir itu tadi disana pas perempatan palasari kemudian nanti di depan ya di depan itu di pasarnya ya pasar daya kolot nah itu banjir tapi kalau disini sama sekali tidak banjir nah ini kalau yang lurus belok agak ke kiri itu ke Bojongsoang nah ini kita akan masuk ke kanan oke ke kanan ke jalan daya kolot sip nah disini juga seperti biasanya pasti rame kalau disini ya di jalan daya kolot ini ramai rame kendaraan karena disini juga memang banyak pertokoan khususnya disini toko emas itu banyak tengoknya toko emas banyak kemudian toko-toko yang lain juga banyak sekali disini ini bisa dibilang ibu kotanya bandung kabupaten bandung selatan bisa dibilang seperti itu nah ini rupanya pasarnya tidak terlalu rame tidak seperti biasanya atau mungkin sedang ditutup ya entahlah biasanya rame banget ini pasarnya sini oke ini jembatan jembatan daya kolot jembatan yang sering dipakai untuk mendirikan tenda-tenda pengungsian kalau pas banjirnya disini karena disini ya lokasinya lumayan tinggi saya akan muter balik saja karena tujuan saya tidak kesini ini hanya untuk mendokumentasikan saja oke puter balik disini puter balik arah ke bojong soang karena memang tujuannya ya disitu oke terima kasih yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa subscribe like dan share agar channel ini bisa maju berkembang sebagaimana channel-channel pada umumnya oke maturnuan selamat beraktifitas oh ya ini masjid besar assofia daya kolot masjid agung ini selamat menikmati